Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa kita sudah terhubung dengan Prof. Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana UPH dan Kuasa Hukum Ibtu Rudiana, Elsa Syarik. Selamat sore Prof. Jamin dan Bu Elsa. Selamat sore, Stefani. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, saya ingin ke Pak Jamin terlebih dahulu. Pak Jamin, hari ini ada 9 saksi yang dihadirkan. Salah satunya yang kita dengarkan tadi, kesaksian dari Aldi. Yang sempat juga ditangkap pada 2016 dan mengaku dipukuli oleh pihak kepolisian. Apakah menurut Anda kesaksian ini bisa menguatkan PK yang diajukan oleh Saka Tatal? Ya, tentu kalau terkait dengan PK, ini yang ada kaitannya dengan Saka Tatal ya. Artinya kalau Saka Tatal pada saat itu dipukul, disiksa, supaya mengaku terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan, itu baru disebut sebagai suatu keterangan yang indirect evidence ya. Masuk langsung kepada pelakunya. Nah, apakah ini menjadi suatu novum yang diajukan pada saat itu? Tapi kalau dia ingin menunjukkan, kalau dia dipaksa untuk memberikan keterangan atau diintimidasi untuk memberikan keterangan, padahal dia tidak ingin memberikan keterangan, tidak melihat, tidak mendengar, maka dia bisa menjadi dasar kalau keterangannya itu diberikan berdasarkan paksaan ataupun berdasarkan intimidasi di bawah tekanan. Sehingga keterangannya tidak benar. Nah, dalam hal ini yang kita lihat adalah kalau dia tidak dijadikan tersangka atau terpidana, tapi ditukar kepala, teman istilahnya. Ini suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Kalau ada pelakunya bisa ditukar-tukar gitu ya. Dalam pidana kan pertanggung jawaban pidana hanya dipidana bagi orang yang melakukan. Tidak bisa, pertanggung jawabannya kan personal, tidak bisa digantikan dengan kakak, adik, atau abang. Nah, inilah konsep yang salah waktu dalam proses penyidikan kalau benar-benar jadi seperti itu. Berarti ada kesalahan prosedur atau karena sengaja atau tidak sengaja, saya tidak tahu persis. Tapi kalau benar keterangannya ini, maka ada hal yang tidak benar dalam proses penyidikan yang bagus. Baik, tentunya yang perlu digaris bawahi dalam PK adalah seperti yang Anda sampaikan tadi, nofum atau bukti baru. Lantas kalau memang ada bukti yang bisa dibilang sebenarnya tidak baru, Prof. Jamin, tapi bisa menguatkan PK atau permohonan yang diajukan oleh Saka Tata, apakah ini bisa dipertimbangkan oleh Hakim? Ya, untuk dijadikan sebagai dasar permohonan PK, nofum itu pertama, harus nofum yang baru sama sekali, belum pernah dijadikan bukti dalam persidangan sebelumnya, atau dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Itu yang pertama, lalu didapat 180 hari sudah ditemukan. Lalu yang kedua, terkait adanya nofum yang sangat menentukan. Jadi kalau nofumnya biasa-biasa saja, tidak bisa mempengaruhi putusan, itu akan disampingkan. Tapi kewenangan itu bukan ada pengadilan di Cerbon, tapi Hakim di pengadilan PK yang nanti akan menilai itu. Yang ketiga, bukti-bukti itu harus didapatkan dengan tidak melawan hukum, dan yang keempat adalah otentitas. Jadi bukti itu nggak boleh butuh yang tidak mempunyai otentik gitu loh, tidak asli, bukti yang fotokopian, tapi benar-benar bukti yang otentik gitu. Otentik artinya originalitas bukti itu benar-benar ada gitu, hanya bukan hanya fotokopi gitu. Itu empat karat itu yang seharusnya dimiliki dalam suatu nofum untuk mengajukan PK. Baik, sudah bergabung juga bersama kita, Kuasa Hukum Ibtu Rudiana, Bu Elsa Syarif. Selamat sore, Bu Elsa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Elsa, saya ingin langsung minta tanggapan Anda atas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam sidang PK Sakatatatal hari ini, yang sepertinya semakin menyudutkan Ibtu Rudiana. Nah, saksi Aldi mengatakan bahwa ia sempat ditangkap oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 lalu tanpa surat penangkapan dan langsung dipukuli begitu sampai di polsek. Anggapan Anda, Bu? Masalah itu sudah ada dalam kukusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dijelaskan bahwa waktu mereka melakukan pengamanan, pengamanan itu sudah ada surat perintahnya. Dan itu sudah ada dalam putusan tersebut dengan kesaksian-kesaksian dari kompulsian yang lain, timnya itu. Jadi itu sekali lagi saya nyatakan tidak benar. Dan juga penyidikan itu tidak dilakukan oleh klin kami, karena klin kami hanyalah sebagai pelapor dan saksi korban. Dan penyidikan pertama selama tiga hari dipegang oleh sarsa umum di Polres Cirebon. Kemudian tanggal empat sudah dipindahkan di Polda Jabat. Jadi sesuatu yang mengaitkan klin kami adalah tidak benar karena semua kebenangan dari Polda Jabat. Kemudian yang menyatakan nofum itu kan adalah keadaan pada saat itu yang belum terungkap di persidangan sebelumnya. Jadi di mana bukti tersebut baru ditemukan, baru didapatkan, yang mana bukti itu dapat menentukan menjadi putusan berubah. Nah, tapi kalau adiknya sangkat tata yang bilang tukar kepala itu juga tidak benar ya. Karena memang dari hasil dari kita lihat, memang adiknya sangkat tata tidak terlibat. Jadi memang dilepaskan, bukan berat tukar kepala. Jadi, mohon maaf ini istilah-istilah, bukan istilah hukum ya, masalah tukar kepala itu enggak ada. Kalau kita mengerti soal hukum enggak ada namanya tukar kepala. Itu istilah umum ya, publik aja. Baik. Bu Elsa, artinya Anda menilai saksi dalam sidang PK dari Saka Tatal berbohong, tidak benar pernah terjadi penangkapan, tidak benar pernah terjadi pemukulan? Ya, benar. Tidak pernah. Karena itu sudah pernah diperiksa, di persidangan, di mana saksi perbalisan sudah dihadirkan. Semua polisi-polisi yang menyidik itu sudah dihadirkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Jadi, mereka sudah dikonfrontir dengan terpidana saat ini ya, dulu terdakwa. Tapi, sudah dikonfrontir dan mereka tidak bisa membuktikan hal itu. Dan memang kita lihat dengan ramainya viral masalah ini, itu tim eksistensi dari Mabes Polri pun, dari Kompornas, dari Hiruasum, dan dari Propas sudah turun dan dicek. Hal ini, di mana klien saya itu Rudiana, sekarang itu ya, dulu pangkatnya type 2. Sangat rendah, membantu penyidikan. Jadi, tidak mungkin hal-hal itu yang mereka rekayasa ya. Mengatakan bahwa itu semua klien saya, dan sudah diperiksa, dan dinyatakan tidak ada penyalahan prosedur. Dan kemudian, tentang pemukulan, itu ternyata, itu saling dengan tahanan, dan telah diberi sanksi kepala tahanan, karena tidak bisa menjaga, menghentikan perkelahian antar tahanan. Jadi, itu semua sudah terjawab, dan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian, keterangan dari adiknya Saka ya, itu memang dia tidak terlibat. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Prof. Jamin, saksi-saksi yang dihadirkan sudah pernah dikonfrontir oleh Jaksa. Artinya, Prof. Jamin, keterangan dari saksi-saksi ini tidak bisa dibilang baru. Seperti apa Anda melihat hal ini, Prof? Ya, kalau terkait dengan saksi, tentu saksi itu ada kaitannya dengan nofum. Jadi, tidak berdiri sendiri, karena bukan pokok perkara yang diperiksa. Jadi, contohnya, nofum apa? Maka, saksi fakta yang menerangkan isi dari nofum itu kebenaran daripada nofum itu. Nah, nofum apa? Maka, yang terkaitannya dengan saksi ini, contohnya terkait dengan keterlibatan nofum, apa, visum atau vertum. Maka, visum atau vertum itu harus ada saksi yang menerangkan kapan dibuat, di mana dibuat, dan bagaimana membuat, dan isinya benar atau enggak. Contohnya, nofum terkait dengan yang mencabut keterangan, ya. Jadi, dia datang hadir, ya benar saya mencabut keterangan itu, gitu, kan. Jadi, yang disabutnya itu. Nah, nanti kalau Dede juga, kalau ada Dede, ada video Dede, menyatakan keterangan yang tidak benar. Nah, itu yang di fakta yang mendengar, melihat dia keterangan itu, dan Dede sendiri yang mengucapkan itu dihadirkan. Nah, kalau tadi terkait dengan pencabutan, apa namanya, adanya siksaan kepada dia, nah siksaan itu kaitan dengan nofum yang mana, kayak gitu ya, terkait dengan nofum yang mana, itu harus dijelaskan. Apakah ada kaitan antara siksaan itu dengan nofum yang dihadirkan. Kalau cuma sekedar menyatakan bahwasannya proses pendidikannya dilakukan karena paksaan, atau karena lain segala macam, nah itu tidak ada kaitannya dengan nofum yang ada, maka kemungkinannya sulit ya, untuk diterima. Baik, iya Bu Elsa, kembali lagi banyak pihak yang mendesak agar Ibturudiana muncul ke publik, memberikan keterangan ya di sidang PK dari Saka Tatal. Apakah Ibturudiana siap memberikan keterangannya, atau apakah Ibturudiana ikut mengajukan sebagai emikus kuryai? Saya sampaikan ya, bahwa beban pembuktian untuk PK adalah kepada pemohon. Jadi, klaim saya sudah pernah diperiksa di bawah sumpah dalam persidangan terdahulu dan setelah telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, sudah tidak punya kepentingan lagi. Nah, jadi sama sekali tidak punya kepentingan, jadi pemohonlah yang dibebankan untuk membuktikan hal itu. Apalagi, klaim saya ini kan sudah pernah diperiksa, dan tidak ada hukum acaranya hadir, terus sudah memberi keterangan, memberi keterangan apa lagi. Karena itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pertimbangan dari hakim berdasarkan fakta yuridis, bukan fakta persidangan, apalagi fakta berdasarkan BAP. Jadi, saya perlu tegaskan BAP itu hanya pengantar, bukan barang bukti. Dan kemudian juga, yang emikus kuryai itu adalah pihak ketiga sebagai teman pengadilan, atau yang mengamati persidangan. Jadi, pihak ketiga bukan dari klaim kami. Jadi, ada berita-berita itu adalah tidak benar. Kecuali kalau namang ada pihak ketiga yang mengamati, mengikuti, mencermati perkara ini, dia bisa memberikan pendapat kepada pengadilan. Itulah yang disebutkan amikus kuryai, bukan klaim kami. Klaim kami kan orang yang berpentingan karena dia sebagai pelapor, dan dia sudah pernah diperiksa, tidak mungkin double diperiksa kembali. Begitu juga yang Dede maupun Lingga yang mencabut perkara itu, tidak semudah itu mencabut karena dia sudah menjadi pertimbangan hukum di putusan yang mempunyai kekuatan-kekuatan tetap. Jika dia mencabut, itu harus dalam proses hukum juga. Tidak harus ke notarif mencabut, itu kan mempermainkan hukum. Dia harus diuji di persidangan, mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengapa seorang yang memberi keterangan pasu 242 dengan ayat 2 yang memberatkan terdakwa, yang sekarang terbidana, kok dirangkul? Jadi itu kan jadi pertanyaan. Dan terbukti sekarang, klaim saya Aeb juga yang bersama-sama memberi keterangan dengan Dede itu, dipaksa untuk mengikuti, mencabut seperti Dede keterangannya, tapi karena dia memberikan keterangan dengan benar. Dan tahun ini juga pernah di BAP, Dede dan Aeb oleh Poldal Jabar, dan tidak pernah berubah, gara-gara politikus itulah jadi akuntinya berubah. Dan yang paling setelah dia meminta perlindungan dan mendapat perlindungan dan kuasa dari perhaki, sekarang ayahnya justru disandera oleh mereka. Jadi ini memang sesuatu yang sangat tragis ya, bahwa ada pemaksaan untuk mencabut keterangan ini. Karena itulah tidak semudah, itu mencabut harus dalam proses hukum dan menjadikan kekuatan hukum tetap. Putusan itu bahwa benar, dia keterangan itu yang dia sambut itu benar. Tapi dia harus proses dulu 242 ayah 2-nya, tidak semudah itu. Baik. Ya Prof. Jamin, Ibtur Rudiana sudah memberikan keterangannya, sudah pernah memberikan keterangannya. Menurut Anda apakah keterangan dari Ibtur Rudiana sekarang masih diperlukan kembali dalam sidang PK Saka Tata? Ya, ini kan terkait dengan dia membantah ya. Untuk membantah semua keterangan yang pernah disampaikan oleh Dede. Tapi Dede sendiri kan pada saat ini belum memberikan keterangan ya, di dalam persidangan. Nah, terkait dengan itu maka ada, kalau dia mau, silahkan itu kan hak namanya ya. Hak orang itu mau digunakan, silahkan. Kalau haknya nggak mau digunakan, nggak apa-apa. Cuma permasalahannya masyarakat menilai bahwa Ibtur Rudiana ini kan belum muncul untuk memberikan statement terkait dengan dugaan adanya rekayasa dalam proses pendidikan dan pendidikan. mengambil dan kuasa hukumnya berapa kali mengatakan inisiatif untuk menahan, memeriksa itu datangnya dari Ibtur Rudiana yang disampaikan. Nah, makanya itu yang harus diklarifikasi. Nah, tapi kalau hak untuk melakukan klarifikasi itu nggak digunakan, ya itu haknya. Namanya hak yang boleh digunakan, mau nggak. Itu sah-sah saja. Baik, terima kasih Prof. Jamin Giting dan Bu Elsa sudah bergabung bersama kami. Kita nantikan kelanjutan dari Sidang PK Sakatatal. Selamat sore. Selamat sore.